Ya kayak semacam dia jek, ngapain dagang pisang, emang untungnya seberapa ke dagang pisang, capek-capek doang gitu kan. Pisang kan makanan monyet, eh, dia bilang gitu. Ya saya bilang, saya mau dagang apa yang penting halal, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, seperti itu. Mimpian saya cuma nyenengin orang tua, karena orang tua saya udah gak ada satu. Jadi, pada saat saya... Terima kasih telah menonton! Jadi pisang ini udah 4 hari, Kak. Jadi emang dia seperti ini, ya. Jadi dia emang... Kenapa pisang seperti ini? Karena dia dalamnya itu masih bagus, seperti ini. Karena kulitnya doang. Kita goreng dengan api yang cukup sedang, gak terlalu gede juga. Supaya dia punya tekstur dan matangnya pun lembut, seperti itu. Goreng berapa menit, Bang? Dia sekitaran digoreng 15 menit. Maling lama 15 menit. Kemudian langsung ditiriskan dulu, Bang, ya? Ditiriskan dulu selama 5 menit. Jadi, supaya minyak pun turun. Jadi, biar madunya itu keluar. Oh, madunya keluar? Madunya dia keluar seperti warna putih, dia kayak gula. Gede, 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 gede! Assalamualaikum, Pak. Dengan AC apa, nih? Saya dengan AC Promdoni, Pak. Oke, pemilik pisang tandu keju ini, ya? Benar. Oke, mulai kapan jualan, Kak? Saya mulai jualan itu dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam. Pisang dari mana, ya? Kalau saya dari Sukabumi pisangnya. Sukabumi, ya? Suppliernya Sukabumi. Perhari habis berapa kilo apa ton? Kalau kita hitungan per hari, kita gak ngitung, ya. Cuma kita pengiriman setiap minggu sekali. Berapa ton itu? Paling banyak itu 3 ton setengah. 3 ton satu minggu, ya? Iya. Ini jenis yang pisang tanduk yang apa, ini, Kak? Yang disebutnya itu kalau di Sukabumi itu cawuk galek. Pisang tanduk madu. Ini keputusnya yang penting itu, Pak. Itu paling nomor satu. Kalau rapi gini, kan orang gak tanya pun enak. Belinya pun lebih senang, nih. Itu yang buat mentungnya apa udah gitu, Pak? Iya, dari awal. Dari awal buka. Sampai sekarang, ya. Dari merintis. Soalnya dari awal, kan. Kita mau buat semua, Kak. Ini kita buat sendiri. Tempat ini aja, Kak. Kita buat sendiri, seperti itu. Ini kan kalau udahan di musim ini, Pak. Pisangnya seperti ini. Kalau sekolah bumi. Dia dalamnya tetap lembut. Dan warnanya pun merah, dia. Punya. Oh, iya. Ini persediaan, Pak, ya. Kita beli dulu, ya. Biar gak kena enter, Pak. Iya. Karena kalau kita gak giniin juga, takutnya kasian orang nunggu. Apalagi keadaan pandemi seperti ini kan, kita gak boleh terlalu menggurung banget. Iya, betul. Buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong keju pakai apa kita pakai keju protisgol protisgol ya dari awal buka sampai-sampai sekarang ya kalau misalkan bahan-bahan naik bang apa masih mendingin naikin harga apa ganti kualitas kalau sekarang kita tetap harga masih seperti biasa seporsi 25 yang penting saya dagang meskipun saya masih bisa lanjut seumur hidup saya memaksain untuk naik nggak bisa manjang seperti itu kalau bahan-bahan naik harga tetap kita juga enggak diganti tetap yang penting kita tergantung ada barang aja seperti itu jadi kalau ada barang kita jualan ada barang kita libur nggak untuk maksain di sini ya inilah siap saja seperti ini Oke oke kalau toppingnya kalau kita sih masalah toppingnya sekarang yang ada cuman coklat keju dan susu dari dulu ya Iya dari dulu sampai sekarang ya dari dulu dari sampai sekarang tujuh tahun pakai tetap masih coklat keju susu kalau harganya kalau harga kita kita seporsi sih 20 ya 20 ya itu sama aja mau full topping mau coklat keju coklatnya banyak itu sama aja harga kalau mungkin kalau hari biasa itu paling 300-300 300 sampai seporsinya 20.000 ya 25.000 iya habis sampai tiga ratusan ya Cuman kalau itu beda beda ya sampai berapa porsi ya kadang bisa nyampe porsi atau 7.000 7.000 porsi wih mantap kalau cabang sekarang saya cabang cuman di sini iya pernah enggak waktu awal mula jualan dicipir apa diecek sama temen sendiri pernah enggak banyak banget sih yang sering ya kayak semacam diecek ngapain dagang pisang emang untungnya seberapa ke dagang pisang capek-capek doang gitu kan pisang kan makanan monyet enggak gitu ya saya bilang saya mau cekin saya bilang saya mau dagang apa yang penting halal untuk keluarga saya untuk orang tua saya seperti itu daripada saya harus mencuri kan buat apa gitu saya masih punya tangan dan kaki saya saya masih sehat saya masih disabar kerja bang waktu garang lagi sepi apa gimana rasanya mungkin kalau dagang sepi mungkin emang udah maksudnya udah umum banget gitu kan ya karena kita yang penting para intinya kalau emang kita mau niat dagang tuh hanya baca bismillah dari rumah kita mau rame atau enggak itu udah ada yang beres kita sempat nggak ada kepinginan untuk udahlah di sini aja dari usaha lain atau kerja lagi gitu Oh kalau apa yang membuat tabang semangat keperjuangan ini saya selalu semangatin oleh selesai dan keluarga saya saya udah punya tanggungan jadi harus bener sebagai parma tangga atau diberi uang rumah saya hidup saya sama orang keluarga jelang punggung ya iya umur berapa sekarang saya sekarang 27 tahun 27 tahun ya masih muda loh iya udah sukses iya kalau sekarang harapan untuk usaha ini gimana Pak terbanyak kalau harapan sekarang sih ini ya kita hanya untuk bisa berkembangin di sini dulu supaya bener-bener emang udah mateng kita baru tapi awal mulai disini nggak laku teramai ini ya Bang ya enggak ngalamin naik turun-nurung naik turun-nurung kita naik turun itu selama dua tahun dua tahun itu bagaimana cara kita mempertahankan ya Pak dari saya masih saya sendiri buka dari jam 6 pagi sempet ya 4 sore sampai malam itu saya ngerasain dari mana saya beli pisang di tibur sama orang pernah 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 di pisang sampai berapa kintal dibilangnya pisang tanduk tapi ternyata bukan pisang saya dua tahun itu untuk memahami gimana caranya tahu pisang tanduk seperti itu jadi Alhamdulillah mungkin sekarang saya udah dikasih ya mau tahu sama orang sama saudara juga gimana cara memilih pisang tanduk lebih bagus dan berkualitas meskipun kita sering dibohongin kita ngambil ikhlasnya aja hikmahnya aja nanti kita makanya insya Allah bakal maju seperti itu yang penting maju terus iya nah terus nih ada apa saran-saran buat yang mau berlaku selalu kalau bagi saran sih ya buat sekarang yang penting kita satu ya kita harus punya niat kita minta restu juga dari orang tua iya kita harus berusaha jangan kita mau lemah ataupun mundur kita harus maju terus yang penting kita jiwa kita itu harus ada semangatnya kita harus ada seperti itu Kak kalau masalah impian itu ada apa pengimpian atau terbesar impian saya cuma nyenengin orang tua karena orang tua saya udah gak ada satu jadi pada saat saya kalau sekarang ya misalkan punya uang banyak gitu ya saya cuma bisa infak doang infak iya karena begini dari sekian saya banyak itu untungan saya itu ada yang lebih membutuhkan lagi atau disodakokan lagi nggak semuanya buat saya seperti itu jadi berapa persen itu harus disodakokan bagi yang berwajib kayak seperti yatim piatu yang gak mampu ataupun ibu gue yang udah gak suami oke ya terima kasih atas bincang-bincangannya semoga video ini bermanfaat dan inspirasi buat temen-temen yang ingin bisa kulitnya sendiri ya amin amin Assalamualaikum Waalaikumsalam